Hai hari di Maning Selamat menikmati Bonandolok adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Perjalanan dari Medan menuju daerah Bonandolok membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Pengunjung membutuhkan bantuan kendaraan darat dan kapal. Di daerah ini terdapat banyak bukit-bukit hijau dan dipenuhi oleh hamparan sawah milik masyarakat setempat. Di daerah ini juga terdapat objek wisata yaitu air terjun sitapi gagan. Pengunjung juga dapat menikmati rumah adat milik masyarakat atau yang disebut rumah bolon. Bonandolok adalah kawasan pedesaan khas Batak di pesisir Dano Toba yang dikepung lanskap perbukitan. Rumah-rumah tradisional Batak berdiri di antara hamparan sawah dan aliran sungai jernih yang menenteramkan hati. Yang paling dicari para pengunjung di desa ini adalah pemandangan dari atas bukitnya. Dari ketinggian, kita akan mendapatkan pemandangan desa dengan petak-petak sawah dan luasnya horizon yang tidak ada duanya. Desa Bonandolok memiliki tiga air terjun eksotis yang letaknya berdekatan. Dari ketiga air terjun, sitapi gagan merupakan yang paling terpopuler dikunjungi wisatawan. Dari cerita masyarakat, air terjun ini kerap berubah warna. Wisatawan bisa berkunjung, swafoto atau sekadar bermain air. Air terjun ini diapit perbukitan savana menjadi pelengkap keindahan. Air terjun ini juga bertingkat-tingkat. Sayangnya, ke lokasi tersebut terkendala akses jalan yang belum baik. Untuk menuju lokasi air terjun, sitapi gagan bisa dilalui dengan dua rute. Pertama via kapal, melalui pelabuhan pangururan Bonandolok, yang memakan waktu sekitar satu jam dengan biaya ratusan ribu rupiah. Memang mahal, tetapi pemandangan yang Anda dapat dari jalur danau tentu memiliki nilai plus karena bisa melihat aktivitas ngelayan tradisional. Yang kedua via jalur darat yang memakan waktu sekitar satu jam lebih perjalanan. Menuju lokasi melalui jalur darat memang harus berhadapan dengan akses yang cukup terjal. Meski terbilang sulit, tentu bagi Anda yang berjiwa petualang ini pengalaman berharga bila melewatinya. Jalannya memang penuh kerikil. Namun, pemandangan di sisi kanan sepanjang jalan, terlihat di Pulau Samosir yang memukau. Saat mulai memasuki desa Bonandolok, Anda akan melihat pemandangan nuansa desa yang masih alami. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!